Saya hanya memastikan apakah pagi tadi ya terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat enggak? Mana keluarga? Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh geram hingga memarahi lukas NMB yang tiba-tiba membentak jaksa KPK saat membacakan surat dakwaan DPN Jakarta Pusat pada Senin 19 Juni 2023. Hal tersebut terjadi kalau gubernur nonaktif Papua lukas NMB membentak jaksa saat membacakan total dugaan suap yang diterima lukas sejumlah Rp45,8 miliar. Usai tak dapat ditenangkan kuasa hukum di sebelahnya, Hakim Ketua Rianto sampai turun tangan dan meminta lukas untuk tenang. Bahkan Majelis Hakim sampai meminta keluarga yang hadir di persidangan untuk menenangkan lukas. Lukas masih protes dan menyebut jaksa penuntut umum dari KPK itu penipu dan dakwaan tidak benar. Hakim Rianto pun geram hingga akhirnya menanyakan apakah lukas sudah minum obat. Yang kemudian menurut pengacara lukas, Petrus Balapationa kliennya tidak minum obat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Memangkan beberapa perbuatan yang harus ditandang sebagai perbuatan yang lebih diselilih sehingga perbuatan perjahatan menerima hadiah terjanji, yaitu menerima hadiah yang keseluruhannya sebesar Rp45,343,485,350 rupiah. Kemalai meminta hubin yang keseluruhnya sebesar Rp10,413,έ glaz. Tolong di luar, saya hanya memastikan apakah pagi tadi ya, Terdakwa sudah minum obat yang disarankan oleh dokter? Sudah minum obat enggak? Mana keluarga? Menurut keterangan Bapak Lukas Tadi tidak minum obat Pak Nah itulah, ini kan keterangan Ini masalah sakit kan Susah Pak, kalau kita sakit Tidak minum obat tentunya kan akan Ada dampak dari itu Jadi saudara yang saya bilang tadi, saudara harus Disiplin Tidak benar Selesaikan aja dulu Nanti ada kesempatan saudara untuk menanggapi Ya, ikuti aja dulu Tolong Dari pihak keluarga Atau simpatisan dari Terdakwa untuk tenang Kami kemarin dengan Etikat baik Pak ya, kami dengan Etikat baik pada persidangan yang lalu Mengabulkan Permohonan saudara untuk Sidang secara offline, ya seperti ini Bukan online Untuk persidangan Secara online itu tidak Kami tidak melanggar aturan juga Karena sudah di Aturan peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Sebenarnya sudah jelaskan pada Persidangan yang lalu Dimungkinkan untuk sidang online Ya, tapi kami Majelis Hakim Dengan etikat baik Mengabulkan permohonan saudara Jadi tolong dijaga Tolong dijaga Etikat baik kami Majelis Hakim Mengajukan permohonan saudara Untuk sidang offline Tapi apabila saudara ya Di dalam persidangan ini Tidak seperti ini Ya Menghalangi persidangan Maka kami akan Mencabut lagi sidang online Dan Offline Dan akan mengajukan Persidangan secara Online Dengan segala risiko Ingatkan dia Ya Ketika kita salah Kita dihukum Ketika kita benar Baik Kita dapatkan penghargaan Salah Perbaiki dengan Prestasi Yang lain Selamat menikmati Selamat menikmati